Hai teman-teman, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Di tahun 2020, aku menikah dan pindah ke ibu kota mengikuti suami. Karena suami kerja di ibu kota. Walaupun aku udah pernah berpindah-pindah ke luar kota, tinggal di Makassar selama 15 tahun, dan tinggal di Jogja selama 5 tahun, ini tetep aja challenging. Penyesuaian gak pernah mudah. Teman baru, kegiatan baru, peran baru. Di 1-2 tahun pertama, itu berat banget. Aku belum menemuin jati diri dan ngerasa gak happy. Tapi yang aku sadari, kalau aku berdiam diri dan gak melangkah, yang gak ada perubahan, gak ada gunanya mengkasihani diri sendiri. Jadi aku harus terus bergerak maju. Di video kali ini, aku akan share 8 cara buat ngubah hidup biar lebih tenang dan senang. Halo, nama ku Grace dan aku sering ngebahas tentang hidup minimalis yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Aku upload video setiap hari Jumat. Jadi jangan lupa nyalain lonceng biar gak ketinggalan video baru setiap minggunya. Cara yang pertama, mengenal diri sendiri. Manusia itu dinamis, bisa berubah menyesuaikan lingkungannya. Walaupun biasanya sifat dasar itu gak berubah. Nah, itulah kenapa kita mesti belajar buat kenal sama diri sendiri. Dasar dari ini sebenarnya dengan tahu apa yang kita suka. Cara paling mudah buat kenal diri sendiri itu ikut tes di internet. Apakah kamu introvert, extrovert, pernah ikut MBTI? Buat aku sendiri ini memudahkan. Karena aku lebih condong ke extrovert, aku seneng kalau ketemu orang-orang. Kalau lama gak keluar rumah alias menyendiri, malah gak bersemangat, males-malesan dan bad mood. Karena orang extrovert mendapatkan energi dari ketemu orang lain. Ketika di bagian ini salah dan kita memaksakan diri buat jadi apa yang orang lain minta, kita akan jadi capek dan ngerasa hidup ini berat banget ya. Hal lain yang mempengaruhi rasa senang sedihku ketika punya barang serba guna yang stylenya sesuai dengan seleraku. Dan yang bikin aku sedih kalau punya barang yang aku gak suka, tapi selalu ada di rumah, tertumpuk, dan seolah-olah mereka itu selalu ribut gitu. Duh, kok aku gak dipake sih? Belum lagi kalau ada di pikiran yang ngomong, sayang ya kemarin kan belinya mahal. Udah 2 tahun aku belajar jadi minimalis lebih ekstrim dari sebelumnya. Dan aku ngerasain banyak hal positif yang terjadi di hidup aku. Walaupun ada juga nih negatifnya di awal, karena gak rela waktu dekater barang. Dan harus ngebuang rasa ingin dengan sesuatu yang kita kira kita butuhin. Menjadi minimalis memudahkan aku buat bisa cepet tau apa yang aku suka. Jadi aku cuma keep barang yang memang aku pake, yang mempermudah hidup dan bikin seneng. Dalam prosesnya butuh mental yang besar buat bisa merelakan barang yang udah ada dengan dekater. Contohnya aku menjual 10 lembar bajuku. Awalnya berat hati, eh tapi pas udah pergi dari rumah, ya ternyata rasanya biasa aja. Aku gak kangen kok sama barang-barang itu. Ketika kita melakukan ini, ada banyak poin penting. Pertama, kita terbiasa memutuskan mana yang kita butuhin. Kedua, kita bisa lebih selektif waktu mau beli barang baru. Ketiga, kita bisa mengisi posisi barang yang di dekater dengan barang yang kita suka. Contoh tadi kayak baju yang udah aku singkirin 10 lembar, aku bisa isi dengan baju lain. Misalnya 3 aja cukup, tapi emang bener-bener aku suka. Menjadi minimalis juga bikin kita jujur ke diri sendiri. Kalau gak suka, ya ditolak, bukan dipertahanin. Yang kedua, apa sih yang pengen kita capai? Pengen kerja di perusahaan besar, pengen jadi entrepreneur, content creator, atau ibu rumah tangga? Semua pasti ada plus minusnya. Tapi balik lagi, kita lebih suka yang mana? Yang sesuai dengan maksud hidup kita. Ini lebih ke aspek lain di hidup yang ingin kita capai. Misalnya, aku sebagai istri pengen nih ada waktu yang bisa diluangkan ke keluarga. Walaupun jadwalnya gak jelas, dan bisa kerja 24 jam. Akhirnya aku pilih pet aku yang sekarang. Disini aku memaklumi buat punya gaji yang berubah-ubah, ada harga yang harus dibayar. Pinter-pinter kitanya aja ngakalin biar selalu cukup. Tapi di lain sisi, temen-temen punya sudut pandang lain yang menurut temen-temen tuh lebih optimal. Misalnya, menjadi ibu rumah tangga karena pengen bisa full support ke keluarga. Intinya, cari yang kita bener-bener suka. Karena omongan orang lain gak akan bayar tagihan kita. Omongan orang lain juga gak akan bikin kita sekeluarga seneng kan? Yang ketiga, mengerti apa yang jadi kelebihan dan kekurangan. Apa kita tahu kelebihan kita? Ternyata kita seneng ngelakuin pekerjaan di bidang teknologi, atau mempelajari tanaman dan bunga, suka masak, atau suka olahraga. Ketika ada bidang yang menarik untuk kita kerjakan, luangkanlah waktu buat eksplor lebih jauh. Kalau kerja full time gimana? Di setelah-setelah istirahat dan sepulangnya? Sabtu dan minggu? Kita bisa kok meluangkan beberapa jam buat eksplor. Belum tentu juga yang kita kira menarik, tetap menarik setelah kita coba jalani. Pasti perlu trial dan error. Tapi kalau kita suka, pasti sesusah-susahnya kita memperdalam skill itu, tetap ada kok sesuatu yang bikin hati seneng waktu ngelakuinnya. Apalagi kalau nemu titik mudahnya. Aku sangat suka dengan sesuatu tentang desain. Waktu ke tempat baru, aku bisa memperhatikan desain, material yang dipakai, dan keratian pengerjaannya. Semua itu nggak lengkap tanpa bebungan dan tanaman. Jadi aku juga suka. Intinya, waktu aku ngomongin hal ini, kayak ada gemerlap cahaya di pandanganku. Bisa berapi-api bahasnya. Selain kelebihan dalam skill, ada juga kelebihan dari segi sifat yang bisa dicari. Kerjaan atau sesuatu yang cocok buat ini tuh apa? Apa kamu tipe orang yang suka bekerja di balik layar? Atau di depan layar? Atau kamu tipe yang penuh detail? Kelebihan udah. Kekurangan juga perlu loh kita tahu. Kekurangan di sini perlu kita kenal biar meminimalisir impactnya di hari-hari kita. Misalnya, aku tipe orang yang agak susah buat memulai sesuatu. Padahal, kalau udah dijalani, bisa nggak berhenti saking asiknya. Nah, cara aku mensiat-sati ini dengan melakui sesuatu dengan langkah sederhana. Contohnya, menulis skrip YouTube. Kadang butuh bahan bakar khusus yang nggak tahu gimana bisa muncul. Kalau lagi nggak mood, bener-bener nggak tahu mau nulis apa. Akhirnya, aku lihat-lihat YouTube bocah inspirasi, terus core-core catatan, dan maksain nulis satu paragraf. Eh, bisa keterusan karena udah memulai. Jadi, kelebihan dan kekurangan itu pasti dimiliki semua orang kok. Tinggal gimana kita bisa memaksimalkan kelebihan dan meminimalisir dampak kekurangan yang kita timbulkan. Yang keempat, kegiatan bukan material. Obsesi ke barang nggak akan bikin kita happy dalam jangka panjang. Mungkin kita awalnya akan jatuh cinta banget sama barang tertentu. Kayak aku yang dulu suka banget sama sepatu olahragaku. Diganti juga aku nggak rela kalau belum rusak parah. Tapi, secinta-cintanya nggak bikin aku excited segitunya. Banyak kok hal yang lebih membahagiakan. Contohnya dengan mengalokasikan uang yang aku punya bukan buat beli barang baru, tapi dengan join crossfit yang ada di dekat rumah. Walaupun waktu olahraga, aku dipus habis-habisan, setiap pulang tuh aku ngerasa seneng banget. Mungkin karena ketemu orang baru dan ngelakuin olahraga yang menantang buat aku. Karena kan baru belajar. Biasanya, aku tuh cuma mau berangkat pagi kalau terpaksa banget atau kerja lah. Ini aku bisa berangkat jam 6 pagi dari rumah buat olahraga. Bisa segitu ngaruhnya. Emang olahraga itu hal wajib yang harus dilakuin biar kita tuh less stress dan bikin badan jadi lebih kuat dan sehat. Tapi, kegiatan emang bikin kita lebih happy dalam jangka waktu yang lama. Terlebih, pasti akan selalu kita ingat. Punya memori, menyenangkan di hidup itu, senangnya seumur hidup. Nggak cuma seminggu, dua minggu. Teman-teman, punya nggak kegiatan yang bisa bikin happy banget? Share dengan komen di bawah ya. Yang kelima, selalu berpikir skenario terburuk dan tahu solusinya. Dulu aku panikan. Separah itu paniknya sampai sering asam lambung naik dan mah. Dikit-dikit stress. Susah banget gitu rasanya nanganin ini. Dan nggak tahu kenapa sekarang stressnya jauh lebih berkurang. Setelah aku pikir-pikir, aku sekarang udah punya plan kesekian dan udah terbiasa dengan skenario terburuk. Lebih memasrahkan diri juga kali ya. Nggak semua harus sempurna. Menjadi minimalis dengan sedikit barang juga bikin kita memaksa berpikir biar bisa selalu kreatif. Kalau barang yang kita butuhin waktu itu nggak ada, kita bisa pakai barang lain juga kok. Yang penting tetap bisa kan. Kayak jalan menuju sesuatu tempat itu nggak mesti lurus. Berkelok-kelok juga nggak apa-apa. Yang penting sampai. Kalau kita udah punya plan Z buat skenario terburuk, aku yakin kita juga akan lebih tenang. Jadi nggak sesetres sebelumnya yang malah kadang bikin kita nggak bisa mikir. Alah mentok. Seburuk-buruknya plan yang kita punya bakal seburuk apa sih sampai kita rela stres dan sakitkan asam lambung naik kepikiran ini itu. Overting sangat nggak worth it buat mental dan badan kita. Yang keenam, cari kebaikan dari segala sesuatu. Sebenernya, baik dan buruk sesuatu itu tergantung perspektif kita. Kadang ada hal yang kelihatannya merugikan, tapi ternyata di mata orang lain itu nggak apa-apa. Emang hidup perlu tamparan buat bikin kita jadi tough dan di akhir kita malah bisa bersyukur karena udah dikasih cobaan itu. Contoh nyatanya, awal aku pindah bareng suamiku. Aku banyak sedihnya karena nggak tahu mau ngapain. Maksudnya, yang isi kegiatanku setiap hari itu enaknya apa ya? Tapi, di balik sedihku aku berusaha mencari kegiatan apa sih yang aku sebenarnya suka dan karena dalam keadaan tertekan akhirnya aku cobain beberapa hal dan fokus. Akhirnya channel ini ada dan aku seneng banget bisa share tentang minimalis dan segala kebaikannya disini. Aku selalu percaya di balik kesulitan ada kemudahan. Yang ketujuh, nikmati prosesnya. Siapa nih yang suka nggak sabar dengan tiap proses dalam mencapai goals? Aku dulunya tuh termasuk nggak sabaran. Padahal apa yang kita dapet itu pasti disesuaikan dengan kemampuan kok. Misalnya, kita lagi mengerjakan pekerjaan biasa. Sebenarnya kita oke-oke aja sama gaji yang kita dapetin. Kita juga bisa nambah ilmu disitu. Tapi, waktu tau kalau temen kita di perusahaan lain misalnya, punya gaji yang lebih besar, kita kepikiran dan jadi nggak semangat kerja, nggak fokus. Sekarang, aku jadi lebih tenang dengan semua omongan orang lain. Asalkan aku senang, aku bisa fokus dengan pekerjaanku. Aku yakin ini bisa mendatakan manfaat yang aku butuhin kok. Lagian, segala sesuatu perlu bertahap biar nggak kaget dan malah bikin kita salah langkah. Setiap orang punya garis start yang berbeda. Jadi, kita nggak akan pernah bisa bandingin apple to apple. Bisa jadi, dia udah jalan lebih dulu padahal kita baru mulai. Cuma kita nggak tahu. Yang ke delapan, lebih baik terlambat dibanding nggak sama sekali. Memulai sesuatu yang baru, emang nggak ada yang mudah bidang apapun itu. Tapi, aku selalu percaya kalau nggak ada kata terlambat buat coba hal baru. Kalau nggak dicoba, kita nggak akan tahu. Dan, seumur hidup bisa penuh dengan penyesalan. Malah nggak enak hati kan? Kalau memutuskan mau coba sesuatu yang baru, teman-teman bisa kok mempersiapkan dulu semuanya. Biar lebih aman, jadinya bisa lebih fokus. Jadi, itulah 8 tips dari aku. Kalau kamu ngerasa posting yang bermanfaat, jangan lupa kamu klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. See you on my next videos.